Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 semua sahabat online Video kali ini Masih membuat Dompet koin Dengan motif cinomorol Kita siapkan untuk 3 benang 3 warna benang Boleh menggunakan jenis benang apa aja ya Ini saya menggunakan benang Dengan merek polycherry Hack pen yang saya gunakan Yaitu hack pen tulip Nomor 3 Lalu jarum tapestry Untuk awalan kita membuat tas Kita awali dulu dengan membuat Magic ring Di dalam magic ring ini Kita isi dengan 12 kali double crochet Awali dulu dengan Membuat 2 rantai ya Lalu lanjutkan Di dalam magic ring ini Kita isi dengan 12 kali double crochet Bisa jeda sebentar Videonya ya Nah ini Sudah membuat 12 kali double crochet Lalu tarik benang Dan kita buat Slip stitch Di DC Yang pertama Kita buat tadi ya Kita lanjutkan Ke putaran pertama Awali dengan membuat 2 CH Lalu masih di stitch Yang sama Kita buat DC increase Satu lubang Kita isi dengan 2 kali double crochet Masing-masing lubang Kita isi dengan DC increase ya Sebanyak 12 kali ya Jadi nanti Untuk putaran ini Totalnya ada 24 double crochet Lakukan pola yang sama Sampai ke awalan Nah ini Sudah selesai Untuk putaran pertama Totalnya ada 24 double crochet Jadi jangan keliru ya Sambil merajut Sambil dihitung juga ya Kita lanjutkan Untuk putaran kedua Awali dengan membuat 2 CH Masih di stitch Yang sama Kita buat Double crochet increase Satu lubang Kita isi dengan 2 kali double crochet Lubang berikutnya 1 DC Dan ulangi pola Yang sama ya Sampai 12 kali Lubang berikutnya DC increase Nah untuk lubang berikutnya 1 DC Nah untuk pola ini Di putaran kedua 1 DC Dan 1 DC increase Sudah selesai Totalnya ada 36 double crochet Kita lanjutkan kembali Di putaran berikutnya ya Jangan lupa kita slip stitch Di DC yang pertama Kita lanjutkan Di putaran ketiga Kita awali dengan Membuat 2 CH Lalu masih Distance Yang sama Kita buat 1 DC increase Ya Atau penambahan Satu lubang Kita isi dengan 2 kali double crochet Lubang berikutnya 1 DC Lubang berikutnya 1 DC Baru lubang yang ketiga Nanti kita adakan Increase Kembali ya Jadi untuk pola putaran ketiga 2 DC biasa 1 DC increase Seperti itu ya Ulangi pola yang sama Sampai 12 kali Dan untuk putaran Ketiga ini Totalnya ada 48 double crochet Untuk putaran ketiga Sudah selesai Kita lanjutkan kembali Di putaran berikutnya Jangan lupa kita slip Kita lanjutkan Di putaran keempat Dengan buat 2 CH Lalu kita buat HDC 3 kali 1 2 3 Kita pasang penanda ya Di bagian sini Lalu lubang keempat Kita buat HDC increase 1 lubang kita isi 2 kali Tusukan HDC Labang berikutnya Masing-masing lubang Kita buat 1 kali HDC 1 tusukan Dengan 3 kali 1 2 3 Lalu Labang berikutnya HDC increase Nah sudah membuat 2 pola ya Kita lanjutkan Ke pola berikutnya Yaitu dengan membuat 3 SC Lalu SC increase 1 2 3 Kita pasang penanda ya Di bagian sini Lalu di lubang yang keempat Kita beri SC increase Nah lakukan pola yang sama Sebanyak 4 kali ya Pola pertama ini ya 1 2 3 SC Labang berikutnya SC increase Sudah membuat 2 pola ya 1 2 3 Labang berikutnya SC increase Sudah membuat 3 pola ya Jadi 1 pola lagi 1 2 3 Labang berikutnya SC increase Lalu kita ulangi Lalu kita ulangi pola yang di bagian sini tadi Sebanyak 2 kali ya Yaitu dengan membuat HDC 1 Kita pasang penanda di sini ya Ini kita sudah membuat 4 pola yang sama Di bagian sini Jadi sekarang Kita buat lagi Pola yang ini 2 3 Labang berikutnya Kita buat HDC increase Lagi Ulangi 1 pola lagi ya 1 2 3 Lubang keempat Kita adakan HDC increase Nah sudah selesai ya Untuk pola ini Sekarang kita lanjutkan Membuat pola Yaitu 3 kali SC Lalu SC increase 1 2 Kita pasang penanda di bagian sini ya Agar tidak keliru ya 3 Di lubang yang keempat Kita adakan increase Nah buat 2 pola yang sama Seperti ini ya 1 2 3 Lalu SC increase Setelah itu kita buat Rantai sebanyak 10 kali itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lalu kita buat SC kembali Di bagian sini Pertama kita buat tadi ya Nah kalau bagian depannya Bagian depannya ini Kita buat 30 rantai Atau 35 rantai Juga boleh ya Ini sesuai selera aja Ini untuk Kalau mau dipakai Gantungan kunci gitu ya Kalau yang bagian sini Ini untuk menyantolkan Jadi saya buat Hanya 10 Lalu kita lanjutkan kembali Membuat pola sama Seperti ini ya 3 SC SC increase 1 2 3 Lebang berikutnya SC increase Lalu buat kembali 1 2 3 Lalu lubang berikutnya SC increase Nah setelah itu selesai Kita buat slip stitch Di HDC yang pertama tadi Awali dengan membuat rantai Kita lanjutkan ke putaran kelima Kita buat SC back loop Kita ambil Di bagian sininya aja 1 2 Kita hitung Sampai 40 kali ya Atau sampai ke bagian sini Nah jika sudah membuat SC sampai sini SC back loop ya Sebanyak 40 kali Lalu tambahkan 1 rantai Kita putar balik Lalu kita buat SC seperti ini ya Sebanyak 40 kali Dari sini Sampai ke sini Tanpa ada penambahan Sampai di awal Kita membuat SC tadi Nah setelah selesai Akhirnya dengan 1 rantai Lalu potong benang Potong benangnya Agak sisakan panjang ya Nah sekarang Kita satukan Untuk penyatuannya Kita ambil Di bagian Sebelah sini 1 Dan sini 1 Nah seperti ini ya Ambil lagi Ini kait 1 Lalu sebelah sini Kait 1 Nah lakukan Sampai ke Ujung sini ya Awali dengan Membuat Magic ring Di dalam Magic ring ini Kita isi Dengan 12 Kali Dable Crochie Awali dulu Dengan membuat 2 cahaya Lalu Di dalamnya Kita buat Double Crochie Sebaiknya 12 Kali Sudah membuat 12 Dable Crochie Di dalam Magic ring Lalu kita tarik Benang yang ini ya Lalu kita buat Slip stitch Di DC Yang pertama Lalu Kita buat 2 CH Kita buat 1 DC Masih di stitch Yang sama ya Lobang berikutnya DC Increase Lakukan Sebaiknya 6 kali Pola Seperti ini Sampai Kesini Nanti Totalnya Ada 18 Double Crochie Putaran Kesatu Sudah Selesai Totalnya Ada 18 Double Crochie Lalu kita Buat Slip stitch Di DC Yang pertama Ini ya Setelah itu Kita awali Dengan 2 Rantai Untuk Di putaran Kedua Nah ini Masing-masing Lubang Kita isi Dengan 1 Double Crochie Jadi totalnya Ada 18 Double Crochie Seputaran Ini Nah Lakukan Pola Putaran Kedua Sampai Putaran Kelima Sama Totalnya Ada 18 Double Crochie Nanti Kita Bertemu Kembali Di Baris Keenam Kalian Bisa Jeda Videonya Ya Udah Sampai Di Putaran Kelima Kita Lanjutkan Di Putaran Keenam Awali Dengan 2 CH Lalu Disini Kita Buat 1 DC Yang Sama Lalu Lubang Berikutnya Kita Buat DC Decrease Atau Pengurangan Seperti Ini Perhatikan Cara Saya Mengait Tahan Lalu Kita Ambil Lagi Kait Seperti Ini Lalu Buang Semua Jadi Decrease Artinya Pengurangan 2 loop Menjadi 1 loop Seperti Itu Lakukan Lagi Lobang Berikutnya 1 DC Lobang Berikutnya DC Decrease Atau Pengurangan Tahan Kait Benang Lalu Tahan Lagi Seperti Ini Lakukan Sampai Sampai Kesini Sebaiknya 6 Kali Pola Yang Sama Nanti Totalnya Ada 12 Dable Crochet Sudah Selesai Di Putaran Ke 6 Totalnya Ada 12 Dable Crochet Lalu Kita Buat Slip Titch Di DC Yang Pertama Ini Lalu Untuk Putaran Berikutnya Kita Buat Masing Lubang Masing Masing Lubang Satu Dable Crochet Nanti Totalnya Ada 12 Dable Crochet Nah Lakukan Sampai Ke Awalan Sudah Selesai Untuk Diputaran Ketujuh Lalu Kita Buat Slip Titch Di DC Yang Pertama Nah Ini Sudah Selesai Lalu Kita Tambahkan Satu Rantai Akhiri Potong Benang Dan Disisahkan Agak Banyak Seperti Ini Untuk Menjahit Atau Menempel Nanti Akan Kita Tempel Di Bagian Sini Pembuatan Mata Awali Dengan Membuat Magic Ring Buat Satu Rantai Lalu Di Dalam Kita Buat 2 CH Eh 2 SC Tarik Benang Kita Buat Slip Titch Buat Dua Bagian Seperti Ini Bagian PP Buat Magic Ring Di Dalam Magic Ring Kita Isi Dengan 3 X SC 1 2 3 Buat Slip Teach Di SC Yang pertama 2 2 Bagian Juga Seperti Ini Sudah Selesai Semua Kita Buat Bagian Dompet Bagian Telinganya Lalu Bagian Matanya Warna Biru Kita Tempelkan Di Bagian Sini Dan Untuk Bagian Pipinya Kita Beri Pemanis Dengan Warna Pink Kita Jahit Menggunakan Jarum Tapestry Agar Lebih Rapi Setelah Ini Kita Proses Pembuatan Bibir Perhatikan Video Saya Ambil Juga Dengan Sejajar Seperti Ini Lalu Tahan Dan Ambil Lagi Bagian Tengah Tengah Yang Kita Ambil Tapi Kita Ambil Di Bagian Bawah Seperti Ini Kita Masukkan Seperti Ini Benang Agar Ketahan Bagian Bawah Yang Bagian Sebelah Kita Tarik Tarik Agar Tengah Cantik Lakukan Dua Kali Atau Dua Lapis Agar Terlihat Tebal Terlihat Ulang Hal Yang Sama Seperti Tadi Jika Sudah Selesai Kita Potong Benang Terlihat Cantik Dan Rapi Seperti Ini Terima Kasih Yang Sudah Ngikutin Tutorialku Semoga Bermanfaat TSP 0 0 7 Terima kasih.